Pada pembahasan mengenai hereditas, diketahui bahwa sifat R besar itu merupakan sifat dominan terhadap R kecil, dan juga sifat Y besar itu dominan terhadap sifat Y kecil. Kemudian ini ada tabel, di mana tabel ini merupakan persilangan antara sifat dan menghasilkan sifat anakan mulai dari nomor 7 hingga ke nomor 16. Dan ditanyakan, berdasarkan tabel di atas, nomor-nomor yang memiliki V notif yang sama adalah A. 1, 2, dan 7 B. 1, 3, dan 6 C. 4, 11, dan 14 Atau D. 10, 13, dan 16 Nah, V notif adalah sifat yang tampak dan biasanya tidak dilambangkan dengan huruf. Untuk melihat V notif berdasarkan genotifnya, misalnya contoh Genotifnya itu adalah R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Nah, V notifnya itu adalah sifat dominannya, sifat dominan dari genotif ini. Ini misalnya kan pada contoh tadi, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Di mana R besar itu untuk sifat tinggi Dan Y besar itu untuk sifat besar. Sehingga, V notifnya adalah tinggi besar. Jadi, yang resesifnya itu tidak dilihat dan tidak diberi makna. Yang dilihat hanyalah sifat dominannya. Nah, sekarang berdasarkan tabel, ini kan ada 16 tabel. Sehingga kita harus melihat langsung ke pilihan jawaban yang benar. Atau pilihan jawaban. Di mana A itu adalah nomor 1, 2, dan 7. Jadi, mari kita lihat yang A. Nomor 1, 2, dan 7. Satu itu R besar, R besar, Y besar, Y besar. Kemudian, 2 itu adalah R besar, R besar, Y besar, Y kecil. Nah, kemudian nomor 7 adalah R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Nah, kemudian yang B itu adalah 1, 3, dan 6. Di mana 1 adalah R besar, R besar, Y besar, Y besar. Kemudian nomor 3 ada R besar, R besar, R kecil, Y besar, Y besar. Nah, kemudian nomor 6 itu ada R besar, R besar, Y kecil, Y kecil. Kemudian yang C, yaitu nomor 4, 11, dan 14. Di mana 4 itu adalah R besar, R kecil. R besar, R kecil. Terus Y besar, Y kecil. Nah, 4, 11. Sekarang nomor 11, yaitu R besar, R kecil, Y besar, Y besar. R besar, R kecil, Y besar, Y besar. Kemudian di nomor 14 itu ada R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R besar, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Eh, maaf, Y kecil, Y kecil. Nah, selanjutnya yang D itu ada nomor 10, 13, dan 16. Di mana nomor 10 itu ada R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Kemudian 13, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Dan nomor 16, yaitu R kecil, Y kecil, Y kecil, Y kecil. Nah, sekarang seandainya kita pakai fenotif yang tinggi besar, maka nomor A itu adalah semuanya tinggi besar. Karena dia sifat dominannya menutupi sifat yang resesif. Di sini R besar ada, Y besar ada, R besar ada, Y besar ada, R besar ada, Y besar ada. Kemudian yang B, ini ada satu sifat yang fenotifnya tidak sama. Di mana Y kecil, Y kecil yang berarti ini adalah tinggi kecil, tidak tinggi besar. Kemudian yang C, begitu juga di sini ada sifat Y kecil, Y kecil, berarti ini sifat kecil, tinggi kecil. Maka fenotifnya tidak sama. Kemudian yang D, ini ada R kecil, R, Y kecil. Berarti pendek, kecil. Dan ini tidak sama untuk dua fenotif lainnya. Maka jawaban yang paling benar itu ada pada pilihan A. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.